Kepaluruh nak kiji kasus lumpuh layuh atau polio di Kabupaten Purwakarta ngebalukarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyindekan kejadian luar biasa atau KLB polio Bebarengan jengkementerian kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngebakal ngehanggetkan vaksinasi polio kalau antarget tilu komasa 8 juta baru dak Kementerian Kesehatan meluruh dua kasus polio di Aceh, Jeng, Kabupaten Purwakarta Patali Jeng Eta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyindekan Jawa Barat KLB polio Rancangna Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngehanggetkan ketak ngirim sampel acute flaccid paralisis atau AFP di Saban Kabupaten Turkota Liantik itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat G bakal ngehanggetkan vaksinasi polio kalau antarget tilu komasa 8 juta baru dak 2 per 100 ribu begitu kejadian kasus Aceh meningkat ya Bu ya menjadi 3 per 100 ribu nah penuhnya semua target itu ketemu lagi ini akan terus-terusan kesurut kalian disini kan oh iya, itu rutin Pak rutin ya makanya pada saat dilakukan, pada saat diketemukan kasus kita lakukan aja seluruh Jawa Barat menjadi kejadian luar biasa oke, makai tapi gak kiwari, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih ngadago kiriman vaksin di Kementerian Kesehatan Rancangna, eta vaksinte bakal dipasrah genjero 2 kali kalau wanomber 28 poe Budi Hartati, Bandung TV di Cindeke Nana KLB Polio di Kabupaten Purwakarta 1 tas Lumpuh Layu, Dieta Lelewak ngarojong Pemerintah Provinsi Jawa Barat anu segancang nanyorang vaksinasi polio di netangga tilu turta 15 April 2020 tilu masyarakat di piharap mau baru dakna kaposyandu atau wapus kesmas kernyenglar virus polio Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal segancang nangokolakun vaksinasi polio di netangga tilu serta 15 April 2020 tilu di sakum na posyandu puskesmas puskesmas pembantu tepikas sakola di sakuliah Jawa Barat etalte minangka lengkah satulina 1 tas di Cindeke Nana KLB Polio di Jawa Barat 1 tas kapal luruh na kasus Lumpuh Layu di Kabupaten Purwakarta opat 11 Maret 2020 Jika asisten daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah Provinsi Jawa Barat Dedy Supandi vaksinasi ditargetkan ke tilu koma salapan juta warga Jawa Barat umur 0 tepika 58 bulan Dedy nyendekkan di naltilu puluh hiji Maret 2020 yang tertinggi saya lihat berada di Kabupaten Bogor targetnya hampir mencapai di 546 ribu dan yang terendah di kota Banjar hanya sekitar kurang lebih di 12 ribu itu nanti ada pemberian tetes berikutnya dan yang lainnya influencer socialisasi juga sudah kita lakukan insya Allah pada tanggal 3 April nanti sampai di tahap pertama sampai dengan tanggal 15 April seluruh posyandu puskesmas sudah tersalurkan vaksin dan akan dilakukan pemberian sub vaksin polio bagi anak di usia 0 sampai dengan 15 bulan sejuruh nikitu kabit P2P Dinas Kesehatan Jawa Barat Roh Hadi ngecesken tindak 250 juta vaksinasi yang dilakonan di sekulia dunia tayak kejadian uikutan pasca imunisasi atau wakipi anu kapanggi panggengitu vaksin polio anu dikecelakkan teh mengerupa virus anu dilemahkan dan dicampur zat sejena setutas dikecelakkan dua kali ke barudak atau vaksin teh bakal ngehangketkan ke kebalan awak barudak ngelawan virus polio tapi rohadi ngembuhan etaf vaksin teh yang terdibikin ke barudak anu imunitas nanyirorot kawasan hirup yang anu nandangan HV bugapan nyakit kagenesan darah sartan upanas nyongkap atau diare karena ini hubungannya dengan ketebalan imunitas berarti anak-anak yang mempunyai imunitas menurun tidak diberikan contohnya misalnya anak yang hidup dengan penderita HIV dan kita tahu ya para HIV kan daya tahan tubuhnya turun nah kita khawatirkan anak ini juga daya tahan tubuhnya turun jadi tidak diberikan atau anak-anak punya keganasan darah anak-anak yang punya keganasan ini juga punya daya tahan imunitas yang turun ini juga tidak diberikan atau anak-anak yang sedang demam atau sedang diare nah ini juga tidak diberikan karena kita khawatir daya tahan tubuhnya turun ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafi'i miharap sakumna masyarakat Jawa Barat leah baru dakna divaksin sana jan prak-prakan nyin vaksin ngaliwatan hal anu diharamkun tapi dinakayan darurat mah vaksin nasi halal ker di lakonan Al-Quran ini bukan kata tentang pandangan-pandangan lagi karena Allah berdetek Al-Quran diharamkan bari, bangke, dan lain-lain tapi illa maturir tu pemanit turun bayra bagi wala adil pala ismane kalau dalam kan darurat ini adalah sangat darurat yang dijelaskan oleh ahli kedokteran, ahli-ahli kesehatan ini akan terjadi, kita adalah kekebalan tubuh remah akan terjadi dan juga sudah terjadi bahkan bisa kalau dibiarkan bisa merembet ini agama yang ini diatasi penyakit polio bisa ngabalukat ke lumpuh layuh ke asup gangguan saraf anu mengaruhan tumbuh kembang nabarudak Budi Hartati, Bandung TV